Test, cek. Cek, test. Jadi sebelumnya, halo. Jadi di sini saya sebagai perwakilan kelompok 6 akan membuat automation testing. Pada aplikasi Digiform. Sebelum kita melakukan automation testing, kita harus membuat data bindingnya terlebih dahulu. Untuk membuat data bindingnya, simple. Seperti ini. Kita membuatnya di Excel. Di mana isinya username dan password. Di mana password ini merupakan password yang telah ter-enskripsi. Begitu. Kemudian di sini juga ada data binding untuk password yang salah. Isinya username juga dan password. Di mana passwordnya ini merupakan password yang harus ter-enskripsi juga. Selanjutnya, kita bikin new project. Yang di mana nama projectnya ini project underscore class 2 misalnya. Kemudian kita di sini membuat test case. Yang di mana test case ini namanya login. Kita oke. Kemudian kita melakukan record web. Yang di mana URL-nya itu diarahkan pada web. HTTP digiform testing.pttati.co.id slash login. Kemudian kita klik record. Di mana fungsi record ini akan record segala macam kegiatan yang terjadi pada proses login. Kita login menggunakan admin misalnya dengan masukkan password 123. Next. Dan hasilnya berhasil login. Kemudian. Setelah berhasil login, kita stop record-nya. Dan terdapat script-script yang telah terekam tadi. Kita save script. Dan kita buat repository baru dengan nama login. Oke. Set oke. Nah kemudian di sini. Selanjutnya kita buat variable. Di mana variable ini berfungsi untuk memasukkan data binding-nya nanti. Yang pertama kita beri nama username. Dan kita tambah lagi yang dua namanya password. Oke. Balik ke test case login. Ke manual. Kita save terlebih dahulu. Di sini di bagian input kita klik dua kali. Dan mengganti value type-nya menjadi variable. Kita ganti value-nya menjadi username. Kemudian pada bagian input masukkan username ini kita ganti menjadi variable. Dan value-nya password. Dan value-nya password. Kemudian jangan lupa di save. Save all ya. Save all. Kemudian kita masukkan data filenya. Yang pertama test data nama login. Biasa. Di mana login biasa ini kita ambil dari data binding login yang pertama. Sebentar. Saya simpan di D. Di katalon. Data binding login. Dan di mana di sini sudah terlihat username dan password data binding yang diperkan. Kemudian kita buat data binding lagi. Yang bernama wrong login. Yang di mana data binding ini berisi username dengan password yang salah. Kita tambahkan lagi. Katalon. Data binding. Wrong login. Password. Oke. Kemudian kita save all. Kemudian kita beralih membuat test suite. Kita beri nama login. Pada test suite pertama ini. Kita akan memasukkan test case yang login. Tambahkan. Kemudian kita menambahkan test data login. Dan mengganti type value data document column. Kemudian test datanya kita pilih data file login. Kita pilih data file login. Di sini pada value-nya kita pilih username. Kemudian untuk password sama. Untuk type-nya kita pilih data column. Kemudian test datanya data file login. Dengan value password. Kita tes untuk yang pertama. Kita save all. Semuanya. Kemudian untuk menjalankan ini. Test suite ini kita bisa menekan run. Button run disini. Tapi disini kita akan melakukan dua kali test. Kita siapkan test case lagi. Test case selanjutnya itu kita beri nama wrong login. Seperti ini contohnya. Oke. Kemudian kita akan melakukan record lagi. Tapi untuk record kali ini. Di sini kita akan masukkan dengan password yang salah. Kita masukkan admin. Dan kita balik passwordnya. Seharusnya tidak memunculkan apa-apa. Kemudian kita stop. Record-nya. Kita save script-nya. Kita buat repository baru. Dengan nama wrong login. Oke. Di sini sama juga variabelnya. Kita buat dua. Subname. Dan password. Dan kita ganti input parameternya menjadi. Misalkan. Variable. Serny. Dan untuk passwordnya. Juga diganti. Variable. Jadi password. Lupa kita save all. Dan untuk di test with login-nya juga kita tambahkan kembali yang test case wrong login. Dalam test case wrong login ini. Untuk data binding-nya berbeda. Kita masukkan yang wrong login. Kemudian kita save all dulu. Kemudian kita ganti type-nya menjadi data column. Untuk test datanya. Pilih data akual wrong login. Kemudian kita pilih username. Untuk yang di bawahnya kita pilih untuk password. Nah. Untuk tahap pengujian kali ini. Kita bisa langsung saja centang keduanya untuk langsung melakukan running. Kemudian kita run. Jadi di sini katalon akan melakukan otomatisasi file login-nya. Jadi di sini proses automation testing-nya sudah selesai. Dan kita bisa lihat di log viewer. Ini merupakan super besar terlebih dahulu. Nah. Jadi di sini terlihat proses-proses yang dilakukan tadi pada automation testing-nya. Kita bisa lihat pada test case login itu berhasil semua. Dan pada test case wrong login juga berhasil semua. Untuk melihat report-nya kita bisa lihat di bagian menu report. Di sini kita bisa lihat untuk test with ID login. Dan juga di sini kita bisa export menjadi PDF misalnya. Kita pilih di data mining. Nah. Jadi di sini bisa terlihat progress report dari automation testing-nya. Terlihat untuk test case-nya, description-nya, status-nya, pass semua. Dan di sini untuk detail-nya bisa terlihat. Sekian presentasi dari percobaan automation testing pada bagian login dari kelompok 6. Sekian. Terima kasih. Terima kasih.